Berantasan korupsi tinggal menunggu waktu menjerat AKBPT di Rusmawan terkait dugaan korupsi proyek simulator SIM. KPK saat ini masih fokus menyelesaikan sejumlah kasus yang sedang masuk proses penyidikan. KPK menyebut banyak perkara lain yang harus segera diselesaikan, salah satunya kasus operasi tangkap tangan yang harus ditangani secara cepat. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala KPK untuk mengembangkan kasus yang telah naik ke tahap persidangan. Mantan Ketua Panditia Lelang Proyek Simulator SIM AKBPT di Rusmawan akan segera ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK mendapatkan bukti kuat. Sebelumnya di persidangan Joko Susilo, Teddy mengaku memberi dan menerima uang dari mantan Kepala Korlantas. Bahkan penerimaan uang dianggap Teddy sebagai hal yang biasa terjadi. Bagi penyidik di dalam pelaksanaan tugas kan banyak perkara-perkara lain yang juga harus diselesaikan. Dan kebetulan di dalam penanganan perkara belakang ini kan banyak OTT. Yang ini kan sebetulnya tidak bisa kita tunda. Jadi ya sehingga kita, tenaga-tenaga penyidik penuntut umum kita banyak fokus untuk menyelesaikan. Itu yang harus cepat diselesaikan.